Halo Halo semua welcome back to my channel semoga kita semua saat ini sedang berbahagia Oke pada video kali ini gue ingin share kepada kalian tentang dana desa apa sih dana desa itu Pasal 1 angka 2 PP nomor 60 tahun 2014 Junto PP nomor 8 tahun 2016 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota Dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Terkait alokasi Pasal 5 PP nomor 60 tahun 2014 dana desa dialokasikan oleh pemerintah desa Pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan sejumlah hal Di antaranya jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desanya Oke ya itu tadi kita bicara dasar hukumnya Sekarang pada video kali ini gue hanya ingin berbagi Ingin share informasi berapa sih dana yang digelontarkan pemerintah untuk desa kalian Mari kita cek bersama-sama Tapi sebelum itu bagi kalian yang baru mampir di channel ini Tolong dibantu like Kalian komen di bawah di kolom komentar Terus kalian subscribe Jangan lupa bagikan ke medsos kalian Oke Kita masuk ke laman SID Atau sistem informasi desa Jadi S kalian ketik di kolom pencarian Di browser kalian Entah itu Google Chrome Mojila dan lain-lain Kalian ketik sid.kemendes.go.id Di situ kita Akan menemukan informasi-informasi Yang Sebenarnya ya lumayan kita butuhkan Setelah berada di dalam situs SID Sistem Informasi Desa Kemendes Kita Pilih Provinsi Dan ini kita coba Jawa Barat Terus Setelah kita pilih Provinsi Di urutan berikutnya Kita pilih Kabupaten Terus setelah Kabupaten Kita pilih kecamatan kita Setelah itu kita klik tampilkan Maka disitu akan muncul informasi Besaran Dana yang di Kucurkan pemerintah ke desa kita Ini contohnya desa gue ya Di kecamatan Batu Jaya Nomor urut 1 Ini berarti segar Segar Jaya Di kisaran 1,8 M Berikutnya Batu Jaya Dan desa gue Ini segaran Peringkat 3 1,4 M Dan pembagian Pengucurannya ini Bertahap Jadi tahap 1 Jumlahnya 500 sekian juta Tahap 2 500 sekian juta Terus tahap 3 Sisanya Gue rasa Hanya itu ya Yang bisa gue sampaikan Gue hanya ingin berbagi Jadi biar kalian bisa Ya Hitung-hitung Sosial Kontrol Nanti Jika Kalian Ada juga Yang menanyakan Ya Kalian bisa tahu Ini loh Anggaran Untuk desa kita Yuk kita Awasi bersama-sama Oke guys Hanya itu Yang bisa gue share Pada video kali ini Gue harap Lo suka Dan jangan lupa Kalian like Comment di bawah Dan Subscribe Channel ini ya Please Terus Kalian share Di Medsas kalian Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.